Kanat imra'atun sawda Ada seorang perempuan berkulit hitam Taknusul masjidah Perempuan berkulit hitam Hambasahaya budak miskin susah melarat Menyapu masjid Mempersihkan masjid Famatats Suatu hari dia mati Meninggal dunia Sampai ajal Saabawu ayyutizun nabi s.a.w Sahabat Merasa segan Untuk memberitahukan Berita kematian perempuan itu Kepada nabi Muhammad s.a.w Lalu kemudian nabi Mencari Perempuan berkulit hitam itu Nabi bertanya Mana dia Kata mereka Dia sudah meninggal ya Rasulullah Kenapa kamu tidak beritahukan kepada aku Kata Rasulullah Dan luni ala qabriha Tunjukkan padaku Mana kuburnya Mereka pun menunjukkan Kubur perempuan itu Kepada nabi s.a.w Lalu nabi pun Salat jenazah Di atas Kubur perempuan itu Kata nabi Kalau ada orang meninggal dunia Maka doaku Salatku Itu menjadi cahaya Penarang Penolong Pemberi syafaat Bagi mereka Apa pelajaran yang bisa kita ambil Dari hadis yang singkat Pendek ini Bahwa saudara kita Yang meninggal dunia Karena covid-19 Yang dilarang oleh protokol Kesehatan Untuk dilaksanakan Salat jenazahnya Di masjid dan di rumah Karena dianggap akan Menebarkan wawah Bakteri Virus Bersedih hati keluarga Sahabat kerabat tetangga Jangan Karena kita bisa Melaksanakan Salat jenazahnya Dari atas Kubur Hebatnya Ajaran Islam Belum terjadi Virus covid-19 14 abad yang lalu Tata caranya Sudah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi ada hikmah lain Dari hadis ini Apa hikmahnya Dilihat dari suku bangsa Perempuan ini Bukan kurais Karena kurais Kulitnya tak hitam Dilihat dari status sosial Perempuan ini Imratun Sauda Level paling rendah Adalah perempuan Berkulit hitam Pekerjaan dia pula Bukan pekerjaan orang mulia Menyapu Membuang sampah Tapi Nabi mencari dia Di dunia Karena amalnya mulia Islam mengajarkan Berapa banyak orang yang kaya Hebat Kurais Tapi tak dicari Nabi Nalah dibenci Didoakan Allah mal'an bani ra'in Allah mal'an usayyah Allah mal'an zakwan La'latlah bani ra'in La'latlah usayyah La'latlah zakwan Kenapa? Mereka orang-orang hebat Bangsawan yang dihormati Dan dimuliakan di dunia Tapi dilakna Berkat doa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena mereka mengusul Islam Tapi perempuan Miskin Susah Budak Sehaya Berkulit hitam Terendah Dicari Nabi kuburnya Didoakan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Hanya karena Memuliakan Masjid Oleh sebab itu Jangan berkecil hati Kita menjadi orang susah Miskin Jangan berkecil hati Berkulit hitam Jelek Buruk Kita menjadi mulia Dicari oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sapu masjid Pelung masjid Bersihkan masjid Insya Allah Dicari nanti Dipendang masyad Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi kalau Rezikimu lancar Bangun masjid Menyapu masjid itu Untuk orang susah Jangan yang kaya Pula nanti Pergi menyapu masjid juga Ini tak sesuai Kalau kau kaya Bangun masjid Siapa yang bangun masjid Dibangunkan Allah Untuknya satu tempat Kalau tak terlalu kaya Agak-agak kaya Kalau tak bisa Buat semua Jangan tinggalkan semua Tak bisa membangun Semua masjid 100% Tiang masjid Lantai masjid Keramik masjid Kubah masjid Allah akan berikan balasan Sesuai dengan kadar Kalau kau tak kaya Tak ada duit Tapi ada ilmu Ajak orang ke masjid Ajak orang ke jalan Tuhan Ajak orang ke jalan Allah Dengan kata-kata yang sahip Suri taulah dan yang baik Subuh ke masjid Suhur ke masjid Asar ke masjid Maghrib ke masjid Isya ke masjid Iktikab ke masjid Sehingga orang melihat Anak muda Tetangga Sahabat Tersentuh hati mereka Maka dekatkan diri ke masjid Kalau kau seorang ulama Mengajar di masjid Buka kita Khutbah Sentuh hati manusia Yang jauh daripada Allah Supaya dia takut kepada Allah Sepekan sekali Khutib menyampaikan Keteringa jamaah Usikum wa nafsi Bita ku Allah Takutlah kepada Allah Fakat fazal mutta'un Yang menang itu orang yang takut kepada Allah Sehari semalam berapa kali kita mengajak Hayya alal falah Mari menuju kemenangan Siapa orang yang menang itu Bukan yang kaya Karena harta akan binasa Siapa yang menang itu Bukan orang yang ganteng Karena wajah akan dimakan cacing tanah Siapa yang menang itu Bukan pejabat Karena jabatan tak akan lama Yang menang adalah orang kaya Yang takut kepada Allah Orang ganteng yang takut kepada Allah Orang yang pernah dititipkan jabatan Takut kepada Allah Kalau kau miskin Sapu masjid Kalau kau orang kaya Bangun masjid Kurang kaya Sumbang masjid Punya ilmu Ajak orang ke masjid Kalau kau punya jabatan Polisi Tentara Tak perlu kau bercerama Cukup dengan pakai seragam ke masjid Itu sudah menggetarkan hati-hati mereka Yang takut kepada seragam Kami yang tak berseragam ini bangga Melihat kalian yang berseragam Tuh Ada orang berseragam Masih mahu Menggantungkan hatinya ke masjid Sabah antun yuzilluhumullah Tujuh golongan Yang mendapatkan naungan Yawmala zillah illa zilluh Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah Siapa yang tujuh itu Satu diantaranya Orang yang hatinya Tergantung di masjid Badannya boleh di kantor dan dim Badannya boleh di mabes Badannya boleh di kantor polres dan polsek Tapi hatinya tergantung di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Dia sudah siap dengan hubungan Ayyadarsalah Datang dia melangkah ke masjid Dia tidak ceraman Dia tidak khutbah Tapi betapa bangga Orang melihat dia berada di sini Sesuai dengan kemampuan Yang diticipkan Allah kepada kita Masjid-masjid Kalau kau menjadi seorang penguasa Sultan Raja Presiden Gubernur Wali kota Bupati Caman Apa yang bisa kau lakukan Dengan APBN APBD itu Pakailah Siapa yang menggaji Imam Guru menggaji Orang yang memandikan jenazah Penggali kubur Pernah kita perhatikan mereka Pernah kita tanya mereka Orang yang kemalangan itu pun Tak sempat bertanya Apa sudah dikasih Atau belum Penggali kubur Karena dia pun ditimpa Musibah besar Dia lupa Jamaah lupa Penguasa lupa Untung mereka tak lupa Kalau mereka tak lupa Siapa yang menggali kubur itu Oleh sebab itu Ketika kekuasaan Dititipkan Allah di tanganmu Pakailah untuk menolong masjid Dan yang berkaitan dengan masjid Memang Nabi Muhammad SAW Membangun Baitullah Rumah Allah Masjid Rumah untuk menyembah Allah Tapi ada satu lagi namanya Baitul Mal Bait rumah Mal harta Rumah harta Di dalam rumah harta itu ada tujuh Zakat Wakaf Infa Sodakop Wasiat Hibah Ranyimah Harta rampasan perang Untuk menggaji guru agama Untuk menggaji penggali kubur Untuk menggaji guru menggaji Untuk menggaji Sampai hari ini Masjidil Alam Imam Syihabdur Rahman Sudes Sehsu'un Ashurayh Diambil bagian dari negara Kita tenggal di negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila Sila yang pertama Tempat bernaumnya agama Ketuhanan yang maha esat Pasal 29 Ayat 1 dan ayat 2 Menjamin kebebasan beragama Kita bukan negara Islam Kita tidak kerajaan Kita bukan kesultanan Kita bukan monarki Kita bukan teokrasi Tapi kita demokrasi Oleh sebab itu Seorang muslim Mesti peduli Terhadap agama Kalau di tanganmu Cuma batang sapu Pakailah batang sapu Tapi kalau di tanganmu Ada pena dan tinta Kalau kau torehkan tinta itu Di kertas Dia menjadi undang-undang 5 tahun Cuma kau duduk disana Tapi undang-undang itu Akan tetap kekal abadi Sampai hari kiamat Bahwa Gaji Pelaksana Petugas Diambil dari APBN APBD Diangkat menjadi Honorer daerah Maka itu Akan menjadi Acuan payung hukum Sampai hari kiamat Orang berpikir Bahwa amal jariah itu Hanya sodakah Waka Bukan Amal jariah adalah Yang kau torehkan hari ini Yang kau tuliskan hari ini Tapi dia menjadi acuan Untuk orang Seribu tahun Akan darah Begitu hebatnya kekuasaan Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal Meninggal tahun 241 hijrah Kitabnya paling besar Musnan Ahmad bin Hanbal Berkata Seandainya doamu Makbul Doamu mustajab Didengar Allah Dikabulkan Allah Tapi doanya tak banyak Cuma satu saja Jangan kau berdoa Mendapatkan istri Solihah Jangan berdoa Meminta anak soleh Karena doanya Cuma satu Tapi berdoalah Allahummarzukna Imaman Adila Berikan kami Pemimpin yang adil Kenapa? Karena kalau dapat Pemimpin yang adil Satu negeri Akan mendapatkan Keadilannya Penggali kubur Dapat hidup tenang Mencium Hajar aswat Karena program-program Keagamaan Bukan dengan korupsinya Bukan dengan hartanya Tapi dengan Meletakkan harta itu Milik umat Milik Allah Yang dititipkan pada Suatu masyarakat Dipakai untuk Menolong agama Allah Intan surullah Kalau kau tolong Agama Allah Yang surkum Allah akan menolong kamu Dia akan mengokohkan Kaki kamu Pada saat Tak ada satu kaki Yang sanggup Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Hari itu betis Berjumpa dengan betis Hari ini kita duduk Lutut Berjumpa dengan lutut Karena kita duduk Di padang mahsyar Kita tidak duduk Kita bukan tamu Yang terhormat Kita adalah Hamba-hamba Yang hina Membawa Segala macam dosa Dari ujung rambut Sampai ke pelupuk mata Tapi ada orang Yang dinaungi Allah Sahabatun yudhulullah Tujuh golongan yang mendapatkan Naungan Allah Panas terik Padang mahsyar Menyengan Tapi dia mendapatkan Naungan Allah Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah Yang pertama bukan ulama Yang pertama bukan buya Yang pertama bukan tuan guru Tujuh yang dapat naungan Yang pertama adalah Al-imamul adil Pemimpin yang adil Kekuasaan itu manis Kekuasaan itu hijau Berlomba-lomba manusia Mendapatkannya Dengan cara yang batil Dengan cara risuah Dengan cara menjegal Kawan seiring Menggunting dalam lipatan Menikam Dari belakang Musuh dalam seliwat Tapi setelah dapat Untuk buat apa Apakah hanya untuk Menutupi kejahatan Menutupi perbuatan dosa Bukan Islam mengajarkan Pakailah dia Untuk menolong Orang lemah Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq Al-kawiyu fikum da'ifun indi Pertama kali Dia dilantik Menjadi khalifah Pemimpin umat islam Setelah Nabi Muhammad S.A.W. meninggal Ditulis Pidatonya ini Dengan tinta emas Dalam buku Yang ditulis Syekh Muhammad Fudari Bek Kalau ada diantara kalian Ini yang kuat-kuat Lemah Di mata aku Karena aku lebih kuat Aku ambil hak Orang miskin Yang ada pada dirinya Kalau ada diantara kalian Ini yang lemah Rakyat jelata Tak punya apa-apa Dia aku jadikan kuat Akan aku ambil haknya Yang ada di tangan Orang kaya Dan penguasa Itulah guna kekuasaan Ayo dukung Siddiq Selamatkan Indonesia Dengan Al-Quran Mencetak 23 juta penghafal Al-Quran Melalui program Satu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati